Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ki. Alhamdulillah sehat, bahagia. Alhamdulillah, senang banget bisa ketemuan walaupun jarak jauh, udah lama banget kita gak ketemu langsung. Hari ini tuh aku sengaja ngajak Kia kita mau diskusi, mau ngobrol, karena aku tuh mau belajar sama Abi soal ibu, keistimewaan ibu. Dan karenanya ngajak Kia, karena aku tahu Kia ibu lima anak, Masya Allah. Gimana Ki, lima anak luar biasa, yang paling kecil 8 bulan bener kan ya? Betul banget ya, emang ada lima dan ada satu lagi, ada bumi, jadi sebenarnya ada enam orang di rumah anak lu sekarang. Alhamdulillah. Dan umurnya tuh dari yang paling tua berapa, yang paling kecil 8 bulan tadi, yang paling tua berapa jaraknya tuh? Oke, kalau dari bumi itu sekarang usianya 20 tahun, terus dari Sibil sampai adiknya 10, 8, 5, 3, sama 8 bulan. Masya Allah, jadi aku ngebayangin rumah tuh gak pernah sepi ya? Gak pernah rapi juga, berantakan terus. Gimana tuh Ki, lima anak dalam Kia sekarang usianya juga masih muda gitu ya. Tantangan terbesarnya apa nih, menjadi ibu muda di hari-hari ini Ki? Sebenarnya mengatur waktu sih kan anak-anak, jadi gimana aku tetap bisa punya waktu buat anak-anak, buat suami, buat pekerjaan, dan yang lebih penting, yang sering lupa adalah waktu untuk diri kita sendiri. Jadi itu juggling-nya di waktu ya? Benar. Juggling-nya di waktu. Abi, itu tantangan terbesar sekarang nih kita, perempuan menjadi ibu di tengah tuntutan untuk melakukan banyak hal, kita yang ingin melakukan multiperan, tapi fungsi atau peran ibu itu memang luar biasa penting dan istimewa. Hal itu dikatakan begini, yang paling banyak pengorbanannya untuk kemanusiaan dan kelanggengan jenis manusia adalah ibu. Paling banyak pengorbanannya. Dia menanggung derita sejak benih anak ada di perutnya. Tetapi derita itu dipikulnya disertai dengan rasa gembira. Sini sudah ada pengorbanan. Melahirkan, dia berada dalam situasi antara hidup dan mati korbanan. Menyusukan, mendidik, dan sebagainya. Dan kalau tanpa ibu, itu tidak akan tercapai sesuatu yang maksimal dalam kehidupan manusia. Karena peranan ibu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Jangan duga bisa digantikan oleh pembantu. Tidak, ada hubungan rasa antara anak dan ibu yang tidak ditemukan oleh ibu, tidak juga ditemukan oleh anak selain dari anaknya. Dari situ lahir cinta. Lahir cinta ibu. Aku membayangkan Kia di awal-awal tentunya makin ke sini perasa makin ringan atau makin ke sini terasa makin berat menjalankan peran ibu, Ki. Kalau tadi kan Abi bilang pengorbanan kemudian dari mulai awal sampai bertambah terus. Kalau Kia merasanya seperti apa? Jujur awalnya berat karena kan penyesuaian dari aku yang sendiri tiba-tiba aku sekarang jadi punya tanggung jawab banyak sekali. Tadinya cuma aku berdiri untuk diriku sendiri. Tapi sekarang aku berdiri untuk enam orang anak gitu. Dan apa namanya, tantangan yang paling besarnya itu adalah ya perkembangan zaman, perkembangan teknologi, gimana aku harus belajar setiap hari. Karena aku tidak bisa menerapkan pola pendidikan orang tuaku dulu ke aku seperti pola pendidikan aku ke anak-anak sekarang. Jadi setiap hari itu aku harus belajar lagi dan menyesuaikan diri. Dan gimana? Saya kira bagus itu. Kita memang tidak bisa mendidik anak kita sebagaimana orang tua kita mendidik kita. Situasinya sudah berbeda. Dan sehingga kita terus harus belajar. Bukan saja belajar menyangkut perubahan yang ada, tapi juga belajar menyangkut apa yang dialami oleh anak dengan perubahan-perubahan yang ada. Di situ sebenarnya peranan ibu sangat penting, jauh lebih penting dari ayah. Makanya disebut tiga kali, bahkan ayah sekali. Apakah itu artinya berarti memang ibu jauh lebih utama dibandingkan ayah tapi tidak bisa menggantikan? Jelas. Kalau kita lihat secara umum, ada pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat buat ayah, tapi pekerjaan itu lebih berat buat ibu. Kalau kita lihat. Ada ya. Tetapi ada hal-hal, fungsi-fungsi yang harus dilakonkan oleh ibu yang mustahil dilakukan oleh ayah. Menyusulkan mustahil ayah. Melahirkan mustahil ayah. Mengandung mustahil ayah. Tapi pekerjaan yang dilakukan oleh ayah, yang berat itu boleh jadi lebih berat buat perempuan, tapi tidak mustahil. Ayah mendidih, ibu mendidih. Tidak mustahil, ibu lebih bagus pendidikannya dari anak. Karena hubungan ibu dengan anak itu jauh lebih erat daripada hubungan ayah dengan anak. Kenapa demikian? Itu sementara psikolog berkata, cinta ibu itu naluri. Cinta ayah itu emosi. Apa bedanya naluri dan emosi? Naluri tidak bisa hilang. Sejahat apapun anak terhadap ibunya, ibu tetap mencintai anak. Kalau vafa emosi, begitu ayah marah dia usirannya pergi. Tidak peduli dan sebagainya. Ibu menangis di dalam hatinya. Ya kan begitu kira-kira ya. Jadi naluri dan emosi, jenis cinta yang berbeda. Jenis cinta. Tingkat cinta yang berbeda. Tingkat cinta yang berbeda. Karena ini emosi, dia bisa berkurang, dia bisa hilang, kalau ada kelakuan anak yang sangat tidak berkenan di hati bapaknya. Tapi kalau ibu, karena itu naluri, walaupun ibu itu sudah diperlakukan oleh anak sedemikian rupa, dia tidak bisa hilang cinta. Ada ilustrasi, ada seorang anak, dirayu oleh seseorang, bunuh ibumu, bawakan kepadaku jantungnya. Ini kisah simbolik. Bawakan kepadaku jantungnya. Maka nanti saya akan berikan hadiah ini. Anak ini, anak durhaka, dia bunuh ibunya, dia bawa jantungnya kepada yang memintanya. Di tengah jalan, dia terjatuh. Jantung ibunya, terkotori oleh kotoran. Waktu dia bawa kepada apa namanya, kepada yang minta itu, dia katakan, saya buang aja jantung ini. Saya menyesal. Tiba-tiba jantung itu berucap, anakku jangan bunuh aku dua kali. Kalau engkau membuang ini, aku telah mati, tapi kalau engkau pergi ke sana, itu aku mati lagi. Karena jantungnya tidak dibawa lagi? Tidak dibawa lagi. Kalau engkau membunuh diri, engkau itu aku. Aku seakan-akan engkau bunuh dua kali. Jadi walaupun sudah dibunuh sang ibu, tetap saja cintanya. Itu naluri. Dan naluri itu ada sebelum anak lahir. Iya kan? Ini bapak yang cerita. Sebenarnya ibu yang mengalami. Kia, gimana Ki? Apakah misalnya Kia merefleksikan dalam Kia melihat anak-anak, peran dengan Mas Hanung, begitu saling berbagi peran, tapi yang Kia rasakan pengalaman menjadi ibu sejauh ini, itu mengubah Kia secara pribadi tidak? Menjadikan Kia pribadi yang lebih berbeda peran ibu ini? Aku berubah total sih. Akhirnya aku banyak kepentingan diriku sendiri itu sudah jadi hal yang tidak terlalu penting. Jadi buat aku sekarang yang penting adalah anak-anak. Dan Alhamdulillah semua anak, lima-limanya aku berhasil menyusui semuanya dua tahun. Masya Allah. Dua tahun lewat. Jadi terbayang tidak sepuluh tahun terakhir, hidup aku cuma pernah hamil, melahirkan, dan menyusui yang tidak pernah putus. Jadi aku sudah sepuluh tahun terakhir mendedikasikan diriku buat anak-anak dulu, kepentingan mereka yang utama. Terus aku juga banyak mengorbankan pekerjaanku, harus syuting atau apa, semua itu jadi tidak penting. Ketika sudah punya anak, oh ternyata kepentingan anak itu jauh lebih penting dibanding kepentingan diriku sendiri. Dan Kia melakukan itu dengan besar hati, sama sekali tidak merasa ada hal-hal yang Kia hilangkan, kesempatan. Jadi betul-betul justru memperkaya batin Kia rasanya? Atau ada sedikit rasa, aduh seharusnya bisa melakukan ini? Pernah tidak terbersih hal-hal itu, Kia? Enggak sih. Buat aku itu satu hal yang, emang itu sudah akhirnya menjadi kebutuhan aku. Makanya tadi Habi bilang, itu sebagai naluri ya emang benar sih. Karena buat aku, kepentingan mereka, prioritas mereka itu sudah menjadi kebutuhanku. Jadi enggak ada perasaan berat, enggak ada perasaan amrih juga. Pengennya mereka nanti melakukan hal yang sama seperti apa yang aku lakukan ketika aku tua nanti. Aku pengen diperlakukan, aku tuh menjadi prioritas utama, itu udah enggak penting. Yang jelas, sekarang aku pengen memberikan yang terbaik buat mereka, mereka menjadi prioritasku, dan prioritas mereka itu adalah kebutuhanku untuk saat ini. Karena itu dikatakan, ada-ada ungkapan. Bisakah pengorbanan ibu dinamai pengorbanan? Jawabannya tidak. Karena ketika ibu berkorban, sebenarnya itu, dia tidak merasakan kepedihan. Dia justru mencurahkan cinta. Jadi, jangan... Seperti yang tadi Kia bilang, tidak ada rasa berat. Tidak ada rasa berat. Walaupun sebenarnya, orang lain yang lihat, itu berat itu ibu. Dia berkorban untuk dirinya. Tidak bisa dinamai pengorbanan. Bahkan, cinta ibu tidak bisa dinamai cinta. Itu bukan cinta. Karena hakikat cinta itu berpotensi untuk layu. Untuk berkurang. Sedang cinta ibu, tidak ada layunya. Sampai tua... Sampai yang tahun yang lalu. Ibu saya masih hidup. Saya itu masih diperlakukan seperti anak. Anak kecil. Saya itu masih ingin berbaring di dampingnya. Ya kan? Tidak ada pelukan yang lebih indah melebihi pelukan kedua tangan ibu. Tidak ada. Tidak ada bantal yang lebih nyaman daripada dada ibu. Itu orang tua yang saya sudah punya anak sekian masih terasa seperti itu. Itu hubungan anak dengan ibu. Jadi, tidak bisa dinamai cinta. Jadi, apa dong Bikola bukan cinta? Tidak ada kata yang digunakan, yang dikenal oleh umat manusia, yang dapat menggambarkan cinta ibu. Karena kalau cinta saja itu belum tepat. Cinta saja belum tepat. Karena tidak akan pernah layu. Peran Kia menjadi ibu, itu apakah sedikit banyak mengubah bagaimana pola hubungan Kia dengan orang tua? Sangat merubah. Semenjak aku menjadi seorang ibu, aku jadi baru paham apa saja yang selama ini mamah lakuin. Jadi, pas aku sekarang sudah punya anak, rasanya pengen balik ke zaman dulu, pengen ngejewer aku yang dulu kayak, kamu tidak tahu apa-apa ternyata. Jadi, aku baru paham bagaimana bersikap, apa semua pelakuannya, semua ucapannya ketika aku sudah menjadi ibu. Jadi, sekarang ketika anakku bersikap, mungkin seperti aku kecil, aku mencoba memahami, dia belum paham. Mungkin dia akan paham apa yang semua aku lakukan ini, setelah nanti dia menjadi seorang ibu juga. Jadi, tidak ada perasaan kesel, perasaan apa, karena aku mengerti banget bahwa, oh ini anak belum paham sih. Anakku cuma satu, Izzat. Jadi, aku tidak bisa membayangkan begitu, bagaimana membagi perhatian, atau mungkin tidak sih cinta, atau kasih sayang itu dibagi. Ki ya, anaknya enam begitu ya. Jadi, kalau ditanya siapa yang paling disayang, dicinta, itu pertanyaan yang tidak mungkin bisa dijawab ya, Ki? Tidak bisa dijawab. Tidak bisa, sudah otomatis sama aja sih semua rasanya sih, Masya Allah. Jadi, mungkin kapasitasnya yang bertambah ya, Bi? Bukan. Jadi, gimana sih? Mungkin nggak itu dijawab? Saya ajar jawabannya. Kalau gitu, Nana nanya dulu. Api kan anaknya lima, Nana nomor dua. Yang paling disayang siapa? Yang paling disayang, lihat situasinya. Yang jauh dari kita, itu yang paling kita sayang. Yang paling kita ingat. Oh, berarti nah lah, Alah, Api paling sayang. Betul. Karena adikku lagi di Amerika, Ki. Karena apa? Karena kita rindu pada dia. Tapi, bisa jadi, yang paling butuh. Karena dia memerlukan sesuatu dari kita. Maka kita lebih sayang dia daripada yang tidak butuh. Bisa jadi, yang sedang sakit. Cinta dan curahan kasih kita, kepadanya lebih banyak daripada yang lain. dan semua kondisi ini bisa dialami oleh keenam anak kita. Saya lima anak saya. Kelimanya. Tapi kalau dia sudah duduk bersama, dalam kondisi yang sama, saya tidak bisa bedakan cinta saya. Ketika itu cinta saya, tertulah pada cucu. Oh, iya. Iya, Api kalau sudah punya cucu, Ki. Jadi, kalau ditanya siapa yang paling sayang, jawabnya cucu saya pada cucu. Tapi aku membayangkan itu ya, jadi kapasitas cinta, kasih, perhatian, ibu, itu bukan berkurang dibagi pada anak-anaknya, tapi justru volumenya yang bertambah. Volumenya yang bertambah. Volumenya yang bertambah. Begitu ya, Ki. Jadi, kalau mau nambah 6, 7, 8, itu yang akan terus bertambah. Iya, cuman kalau soal sayang, emang benar gak bisa ini. Cuman, terkadang, kadang-kadang kita sebagai seorang ibu, lebih fokus kepada anak yang paling kecil, gitu. Jadi, itu menjadi tantangan. Karena dia yang paling butuh. Dia sudah lebih butuh dari yang lain. Ya kan? Di situ kebutuhannya yang menonjol. Tapi, coba, anak kecil yang sehat, dan ini segala, ada anak yang lebih besar dari dia, yang sedang sakit. Yang mana perhatian akan lebih banyak. Nah, jadi cintanya sama, tetapi kondisinya yang menjadikan ini, lebih membutuhkan daripada yang ini. Jadi, situasi dan kondisinya. Iya, iya. Tadi Ki bilang, peran ibu mengubah, begitu ya. Apakah, bagaimana kemudian peran itu mempengaruhi Kiya sebagai, menjalankan peran sebagai istri? Apakah menjadi ibu dengan 5 anak, itu juga otomatis membuat Kiya menjadi istri yang mungkin perannya berbeda, atau diharapkan berbeda? Kiya menyeimbangkan itu seperti apa? Nah, itu juga tantangannya sih, bagaimana ketika, kita harus menyadari, aku harus menyadari kapasitas diriku, ketika aku terlalu asik menjadi seorang ibu, kadang-kadang ada kewajiban lain, aku menjadi seorang istri. Nah, aku tuh paling nggak mau, memberikan energiku, itu udah energi sisa, ke Mas Anung. Jadi, aku makanya yang tadi aku bilang, kadang-kadang yang seorang perempuan, ketika dia menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, kadang-kadang dia suka lupa, bahwa dia juga harus membagi waktunya, perhatiannya untuk dirinya sendiri. Kadang-kadang kita udah terlalu abisin, buat si anak, energinya, cintanya, sampai ke suami, udah dapet energi-energi sisa nih. Nah, tapi aku selalu menjaga itu, jadi aku tetap harus menyadari bahwa, oke, aku ada suami juga, yang aku harus dampingin, aku harus urus, aku harus punya energi penuh buat menjadi temen ngobrol dia, temen diskusi dia, dan untuk melayani dia juga. Jadi, itulah makanya luar biasa peran ibu ya, Bi? Luar biasa peran ibu. Istri itu bisa berperan sebagai ibu terhadap suaminya. Jadi, istri harus punya peran, multi-peran. Kalau kita kembali ke sejarah, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah, beliau perlakukan Nabi sebagai suami, tetapi Nabi merasa bahwa dia mendapat perlindungan, layaknya perlindungan ibu terhadap anaknya, karena beliau tidak merasakan perlindungan ibu itu. Jadi, itu sebabnya salah satu nasihat kepada suami istri, berperanlah dengan multi-peran. Terkadang suami menjadi ayah, menjadi teman, menjadi pacar, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, multi-peran itu harus ada. Baru di situ tercipta keluarga harmonis. Keluarga harmonis, insya Allah. Bi, mungkin penutup, Bi, tadi kita bicara soal istimewaan ibu, bagaimana tidak bisa tergantikan, bahkan diksi cinta saja tidak bisa menggambarkan betapa besar dan luasnya kasih ibu kepada anak-anaknya. Nana ingat, Abi bilang soal doa atau apa yang bisa kita lakukan untuk mencoba membalas, Bi. Di bulan Ramadan ini, apa ya, Bi? Yang amalan tertentu yang bisa kita lakukan untuk memultifikasi rasa syukur kita pada orang tua, pada ibu? Sampai sekarang yang saya laksanakan itu doa yang bendoakan orang tua, anak, dan keturunan. Itu di surah Al-Aqaf. Ya Allah, anugerahi aku kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu dan mensyukuri nikmat yang telah engkau anugerahkan kepada kedua orang tuaku sehingga dia menganugerahkan apa yang engkau anugerahkan itu padaku. Dia mendidih aku, dia memelihara aku. Anugerahi aku mensyukuri nikmatmu dan nikmat yang engkau berikan kepada orang tuaku. Ya Allah, anugerahi aku kemampuan untuk beramal yang bermanfaat. Itu dia. Baru, dan jadikanlah kebaikan itu mengalir sampai anak cucuku. Semuanya sudah ada di sini. Untuk diri, untuk orang tua, untuk ayah, dan untuk keluarga. Itu doa yang paling komplit. Rabbi auzi'ani, an'asyukurani amataka lati'an amta'alaya wa'ala walidayah wa'aslahli fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni malam muslimi. Saya bertobat kepadamu. Itu diakhiri dengan tobat karena kita pasti memiliki kekurangan-kekurangan. Itu doa yang paling penting. Dan itu doa yang diajarkan oleh guru-guru, oleh dulu ayah, oleh ibu. Yang terus hendaknya selalu dibaca. Oke. Terima kasih, Abiku. Kia, ada yang mau ditanyakan, mau disampaikan ke Abi? Ya, kalau aku sih, aku cuma berharap, apa namanya, bagaimana aku sekarang bersikap sama ibu aku sebagai anak gitu kan, bisa dilihat oleh anak-anakku kelak gitu. Jadi, aku sih sekarang cuma berharap aku bisa menjadi anak yang solehah, aku bisa melayani ibuku sekarang. Alhamdulillah, mama masih ada umur, masih diberi kesehatan. Jadi, aku mencoba melayani semaksimal mungkin buat mamaku supaya anak-anak aku melihat bagaimana aku memperlakukan ibuku gitu. Jadi, aku berharap kalau aku pengen anak-anak yang solehah, aku harus jadi anak yang solehah dulu juga gitu. Jadi, supaya mereka melihat seperti apa gitu sih. Amin, amin, insya Allah. Kia, terima kasih banyak sudah gabung sama diskusi Shihab-Shihab hari ini. Sehat terus buat Kia, salam buat Mas Hanung, peluk cium buat anak-anak. Amin, insya Allah. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Abi ilmunya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikumussalam. Terima kasih, teman-teman, sudah menyimak Shihab-Shihab hari ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya, insya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.